Gaya hidup mewah selebriti memang jadi hal yang menarik untuk dibicarakan. Salah satunya yang bikin penasaran adalah bagaimana mewahnya rumah selebriti Indonesia. Gak main-main lho, deretan selebriti Indonesia ini memiliki rumah yang harganya fantastis dari belasan hingga ratusan miliar. Sampai ada yang memiliki fasilitas secara musik sendiri, bioskop sendiri, hingga penangkaran hewan sendiri. Nah, kalian penasaran gak? Makanya jangan skip ya videonya dan tonton sampai akhir. Dan jangan lupa juga di subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari Niki Ford. Bersama gue Mpi, inilah potret rumah selebriti Indonesia yang paling mewah. Aku persembahkan hidupku untukmu Telah kurelakan hatiku padamu Yang pertama yaitu Nikita Wili Pernah digadang-gadang sebagai aktris termahal di Indonesia, tak heran jika nama Nikita Wili ikut termasuk dalam daftar ini. Nikita memilih untuk membangun rumahnya ini bagi istana bergaya Amerika-Eropa yang klasik dan mewah. Diperkirakan rumah mewah ini dibanderol sekitar 10 miliar. Di bagian dalam rumah, Nikita memiliki pemincur berornamen kayu dengan sentuhan warna coklat dan krem, sehingga memunculkan kesan hangat. Beberapa ruang seperti dapur hingga kamarnya juga terlihat mewah dengan sentuhan lampu gantung kristal pada dindingnya. Di rumahnya itu, Nikita juga membangun fasilitas lengkap seperti ruang fitness dan ruang karaoke bernuansa retro. Selanjutnya ada rumah mewah milik presenter Uya Kuya. Masih eksis menjadi presenter di televisi hingga saat ini, Uya Kuya berhasil membangun rumah mewahnya yang sekilas mirip gedung putih yang megah. Berdiri di tanah seluas 1 hektare, tak heran jika Uya menyiapkan sekitar 50 CCTV di rumahnya itu. Di bagian dalamnya, Uya memilih interior dan konsep bergaya klasik yang kruzi. Bagian kamarnya pun ia sulap seperti di Hotel Bintang 5 yang mewah dan nyaman. Diperkirakan rumahnya ini berharga sekitar 14 miliar. Yang ketiga yaitu sulet. Kemudian populer tanah air juga ternyata punya rumah yang mewah lho. Rumah sulet memiliki bangunan yang besar dan luas dengan dominasi cet, putih, dan emas yang menambah kesan kemegahannya. Dilihat dari depan kerbangnya saja, rumah ini sudah terlihat sangat megah seperti isana. Tidak cuma luarnya saja, berbagai fasilitas lengkap dan mewah juga ada di rumah pemilik nama asli Entis Utisna ini. Mulai dari taman dan kolam ikan yang cantik, kolam penang pribadi, ruang kesenian, studio musik, hingga ruang gaming, diperkirakan rumah sulet ini berkisar sekitar 15 miliar. Selanjutnya ada rumah mewah milik penyanyi dangdut kondang, Iis Dahlia. Yang diperkirakan berharga 17 miliar lho. Rumah Iis Dahlia ini berlokasi di Lebak Mulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Hunia mewahnya ini memiliki gaya klasik Amerika dengan pilar-pilar besar yang dinominasi serba putih. Di bagian dalamnya, Iis pun memiliki berbagai fasilitas lengkap seperti kolam renang, ruang piano, dan tempat olahraga. Terlihat juga berbagai sisi gerumais ini dihiasi ornamen marmer yang cantik hingga lampu gantung kristal yang mewah. Selanjutnya yang kelima, Prilly Latukonsina. Meski usianya baru menginjak kepala dua, Prilly Latukonsina ternyata sukses mewujudkan rumah mewah bak istana yang lama diinginkannya. Memiliki empat lantai, rumah pemain sinetron ganteng-ganteng sergala ini nampak megah, luas, dan kokoh. Di rumahnya ini, Prilly menyiapkan banyak kamar yang nyaman untuk para pekerjanya tinggal. Sementara untuk orang tua, adik, dan dirinya sendiri, ia menyiapkan kamar yang super besar dan luas karena ingin merasakan atmosfer beristirahat di hotel mewah. Keren kan? Selanjutnya yang ke enam, yaitu Atta Halilintar. Youtuber kondok satu ini juga baru saja berhasil membeli sebuah rumah mewah bernilai 25 miliar loh. Berlokasi di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rumah baru Atta Halilintar ini memiliki kesan koko dan megah dengan gaya kontemporer. Di bagian garasinya, kamu bisa melihat banyaknya mobil mewah terparkir di sana. Untuk bagian dalamnya, ruangan-ruangan di rumahnya itu memiliki desain minimalis dengan ornamen keramik yang cantik. Untuk bagian kamar, Atta memilih lampu dengan cahaya magenta yang menerangi seluruh sisi. Selanjutnya yang ke tujuh, Dewi Persik. Dewi Persik baru-baru ini juga berhasil membeli sebuah rumah mewah yang ditaksir berharga 28 miliar loh. Berlokasi di kawasan Lebakbulus, Cilantak, Jakarta Selatan. Rumah Dewi Persik ini memiliki dua lantai dengan dominasi warna krem dan hitam. Di bagian dalamnya, Dewi memiliki konsep bergaya klasik Eropa dengan furniture antik yang disinyalir memiliki harga mahal. Lebih mengejutkan lagi, rumah Dewi Persik ini juga memiliki kolam renang pribadi yang terletak di atap rumahnya lengkap dengan gazebo kayu yang cantik. Selanjutnya yang ke delapan yaitu Anang Hermansyah dan Asyanti. Kalau bicara soal selebritas tanah air dengan rumahnya yang mewah, nama satu ini pasti gak boleh ketinggalan. Dibangun dengan kerja keras keduanya, Anang Hermansyah dan Asyanti akhirnya berhasil membangun sebuah rumah mewah Baku White House di kawasan Cinere, Depok. Di dalam rumahnya itu, keduanya membangun berbagai fasilitas mewah dan lengkap. Mulai dari bioskop pribadi, salon, ruang karaoke, kolam renang yang luas, hingga studio rekaman. Meski begitu, Anang dan Asyanti kini memilih menjual rumahnya itu senilai 35 miliar. Nah, kalian tertarik gak nih untuk membelinya? Selanjutnya yang kesembilan yaitu Ahmad Dhani. Penyanyi Ahmad Dhani juga dikenal memiliki rumah mewah dan ikonik di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Warga Jakarta Selatan sudah cukup mengenal rumah yang digadang-gadang harganya mencapai 60 miliar tersebut. Nah, rumahnya ini memiliki nuansa renansian klasik dengan cat hitam pekat di bagian luar, serta merah hitam di bagian dalamnya. Rumah berlantai tiga itu juga terlihat memajang beberapa patung dan lukisan antik yang menambah kesan vintage di dalamnya. Sebagai musisi, Ahmad Dhani juga tak lupa membangun studio musik pribadi di rumahnya itu, dan termasuk salah satu rumah selebritas Indonesia yang paling ikonik. Selanjutnya yaitu Narova Momo Morina. Menetap di Malang, Momo X Gesia ini tinggal bersama keluarga kecilnya di rumah yang tidak kecil. Rumah mewah ini memiliki konsep vila yang memiliki lobi sebelum memasuki pintu rumah. Nicky Ford berasumsi rumah ini bisa bernilai di atas 60 miliar loh. Pasalnya, rumah Momo dan suaminya ini, Nicola Reza Samudra, memiliki fasilitas gym, kolam renang berikut jacuzzi, garasi yang bisa memuat hingga 10 mobil, studio musik sendiri, lift, ruangan kamar yang terpisah dari bangunan utama hingga halaman belakang menghadap langsung ke danau dan lapangan gol. Selanjutnya yaitu rumah Alsyad Ahmad. Rumah yang seperti istana bergaya aeroport timur ini berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Dengan salah satu fasilitas yang cukup mencengangkan yaitu penangkaran hewan liar dan langka. Hunian mewah tersebut memiliki luas 35 ribu hektare yang didesain oleh Mansur Ahmad, ayah dari Alsyad Ahmad. Saking luasnya, rumah orang tua Alsyad ini memiliki dua ruang tamu untuk tamu sang ayah yang terpisah dengan tamu sang ibu. Punya skywalk, gym, kolam renang, garasi sangat luas, hingga area penangkaran hewan liar dan langka. Gak heran jika properti ini ditaksir senilai 300 miliar. Melihat rumah mewah selebriti Indonesia tadi membuat kalian bingung atau mau terinspirasi nih? Nah buat kalian yang terinspirasi atau ingin perinovasi ulang rumah kalian seperti rumah selebriti tadi, kalian bisa banget nih hubungi tim Nicky Ford. Semua kontak dan alamat sudah dicantumkan ya di kolom deskripsi. Dan kalian jangan ragu untuk memakai jasa kami. Karena kami adalah perusahaan general contractor, bullying maintenance, dan IT networking yang sudah berdiri sejak tahun 2008 dengan baran hukum yang resmi. Mungkin segitu saja video kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran, silahkan terus dukung komentar. Gue Mpip Amin, see you on next video. Bye bye! Terima kasih telah menonton!